Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purubaya. Kelompok Usaha Bakri Group melaksanakan upacara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di lapangan Gor Sumantri, Kuningan, Jakarta. Upacara berikasi, buk hari ke-79. Kelompok Usaha Bakri menggelar upacara bendera dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 yang diikuti semua entitas kelompok usaha Bakri. Sementara, mahasiswa dari kampus Universitas Bakri ikut ambil bagian sebagai petugas paskibra dalam acara yang diadakan rutin setiap tahunnya. Anindra Ardiansa Bakri mewakili jajaran direksi Bakri Group di Dabuk menjadi inspektur upacara. Dalam pidatonya, Ardi memaknai perayaan hut Republik Indonesia sebagai momen untuk terus bisa memberikan hal yang bermanfaat bagi negara serta bagaimana usaha Bakri Group bisa terus eksis dalam menghadapi tantangan ke depan. Pemanainya, mari kita memanai hut hari ini tidak dengan berfoy-foy atau bersenang-senang, tapi bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, ya kita lengkapi dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa membangun negeri ini. Kita terus menekankan bahwa setelah kita menjadi epabibas dari penjajahan ini, bagaimana caranya kita dalam segi bisnis untuk dapat terus berkiprah di bangsa ini, di negara ini, tapi hanya untuk hal-hal yang positif saja, sehingga semakin mengembangkan, menguatkan kita sebagai bangsa dan negara. Perusahaan Bakri sendiri telah hadir tiga tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, yang di mana dalam perjuangan kemerdekaan sudah memberikan banyak kontribusi bagi bangsa dan negara, serta beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami, antvklik.com. Saya Rangkurubaya, sampai jumpa dan wassalamualaikum.